Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menggelar simulasi pemungutan suara di TPS II Kejamatan Sadananya. Kegiatan ini melibatkan ratusan warga, petugas panitia pemungutan kejamatan, serta kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ratusan warga ini sejak pagi sudah mengantri di depan gedung olahraga yang merupakan TPS II Desa Sadananya, Kejamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Kehadiran para warga ini untuk mengikuti simulasi pemungutan suara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis. Para peserta simulasi ini merupakan warga yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT di TPS II Desa Sadananya. Selain itu, kegiatan simulasi ini juga dihadiri oleh para petugas PPK dari 27 kejamatan, serta kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Disampaikan Ketua KPU Kabupaten Ciamis, O. Ong Ramdhani, kegiatan simulasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan persiapan piwakada serentak tahun 2024, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, maupun pemilihan bupati atau wakil bupati Ciamis. KPU Kabupaten Ciamis hari ini melakukan simulasi pemungutan dan penyelenggaraan suara untuk calon gubernur, wakil gubernur, dan wakil bupati-wakil bupati. Masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat yang sesuai dengan daftar pemilih tetap di TPS ini, di TPS II Sadananya. Jadi kebetulan semuanya perangkat ini, perangkat KPPS, kemudian pemilihnya juga sesuai dengan pemilih di TPS II Sadananya. Kegiatan simulasi ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk persiapan seluruh petugas yang terlibat dalam proses pemungutan suara, agar piwakada serentak tahun 2024 bisa terlaksana dengan sukses. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Radar TV melaporkan.